Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Pemula? Kali ini saya mau menempati janji saya Buat teman-teman yang kemarin sempat nulis di kolom komentar Untuk membuat resep camilan sehat buat balita Nah, kali ini saya mau membuat sempol sehat Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis ya Terima kasih Jangan lupa subscribe Bahan-bahannya apa saja? Simak video selanjutnya ya Untuk bahan-bahannya Yang pertama untuk bahan adonan 125 gram daging ayam giling halus Kemudian yang kedua 100 gram tepung tapioca atau tepung kanji Untuk merek terserah saja ya Tapi ini saya menggunakan merek capa tani Dan yang ketiga 50 gram wortel Atau setengah buah wortel Parut pakai parutan keju Yang keempat Satu butir telur ayam Dan yang kelima Satu batang daun bawang Iris tipis-tipis saja ya Dan untuk bumbunya Yang pertama Yang pertama 3 siung bawang putih Kemudian yang kedua 2 sendok makan Bawang merah goreng Yang ketiga 1 sendok teh Garam halus Dan yang terakhir Setengah sendok teh Lada bubuk Dan untuk bahan Yang terakhir Atau bahan pencelup Yang pertama 1 butir telur ayam Dan yang kedua Secukupnya saja garam Atau sejumput saja Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video berikut Untuk cara yang pertama Siapkan cobek Kemudian masukkan Bawang putih Lalu Bawang merah goreng Garam Dan yang terakhir Lada bubuk Kemudian Uleg bumbu Sampai benar-benar halus Oh iya Jangan lupa Siapkan juga Tusuk sate Ini secukupnya saja Yang kedua Air Untuk merebus Sempolnya nanti Itu pun juga Secukupnya saja Dan yang terakhir Minyak goreng Untuk menggoreng Sempolnya nanti Setelah bumbunya halus Kemudian Siapkan wadah Atau baskom Atau terserah saja Kemudian Masukkan Daging ayam Lalu Wortel Kemudian tepung Tapioca Daun bawang Daun bawang Telur Dan yang terakhir Bumbu halus Setelah semua Bahan-bahan Tadi masuk Kedalam baskom Kemudian Aduk-aduk Sampai Benar-benar Tercampur rata Untuk mengaduknya Ini bisa Menggunakan sendok Atau apa saja Yang sekiranya Kita Nyaman Dan enak Menggunakannya Atau Kalau pengen Praktis Dan Tidak ribet Kita bisa Menggunakan Food processor Jadi Semua bahan Tadi Langsung Dimasukkan Kedalam Food processor Nah Sudah Selesai Mengaduknya Hasilnya Akan Seperti ini Adonannya Memang Sedikit Lembek Untuk Tahap Berikutnya Siapkan Wajan Atau Panci Atau Terserah Saja Tapi Kalau saya Lebih nyaman Menggunakan Wajan Kemudian Tambahkan Air Dan Masa Air Sampai Benar-benar Mendidih Setelah Air Benar-benar Mendidih Ambil Secukupnya Adonan Kemudian Tempelkan Pada Tusuk Sate Sambil Dikepal-kepal Lalu Masukkan Kedalam Air Yang Sudah Kita Rebus Tadi Nah Ini Memang Andonannya Lembek Jadi Usahakan Tangan Kita Olesi Dengan Minyak Goreng Namun Kalau Ternyata Andonannya Masih Menempel Pada Tangan Sehingga Susah Dibentuk Kita Bisa Menggunakan Alat Bantu Nah Ini Saya Menggunakan Sepatula Plastik Lakukan Proses Ini Sampai Adonan Benar-benar Habis Ya Kemudian Rebus Sampai Sempol Benar-benar Matang Nah Cirinya Nanti Sempol Akan Mengapung Atau Mengambang Sampai 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 Untuk merebusnya ini kurang lebih 10-15 menit atau sempolnya sampai tidak menempel di wajan dan mengapung Sambil menunggu sempolnya matang, kita siapkan bahan penjelupnya Yang pertama, siapkan wadah, kalau saya lebih suka pakai gelas Terus masukkan telur dan garam, aduk-aduk atau kocok sampai tercampur rata Nah, lihat, ini sempolnya sudah mulai mengapung Itu tandanya, sempol sudah matang Jadi, sekarang waktunya kita angkat dan kita tiriskan dulu Kemudian baru kita goreng Tahap yang terakhir, waktunya untuk menggoreng sempol Jadi, caranya yang pertama Panaskan minyak goreng Minyak goreng harus benar-benar panas ya Kemudian, ambil bahan penjelup tadi Atau kocokan telur tadi Lalu masukkan sempol ke dalam kocokan telur Baru masukkan ke dalam wajan Atau ke dalam minyak goreng Dan goreng sampai kuning kecoklatan Atau sampai sempol benar-benar matang Oh iya, jangan lupa sempolnya sambil dibalik ya Biar matangnya merata Dan setelah sempolnya benar-benar matang Angkat dan tiriskan Sampol sehat siap disajikan Nah, kenapa saya bilang ini sempol sehat? Karena yang pertama Saya tidak menggunakan MSG Yang kedua Untuk perpaduan ayam dan tepungnya Ini lebih banyak ayamnya Dan yang ketiga Saya menambahkan parutan wortel di sini Jadi, insya Allah Ini sempol aman Buat anak maupun balita Demikian video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe